Hai guys, welcome back to my channel Jadi sesuai yang kalian udah liat di thumbnail dan juga di judulnya Kali ini aku bakalan nge-review fragrance mist dari Mineral Botanica Sebenernya dia tuh ada 4 varian ya Kalo misalnya kalian liat di online shopnya, di official shopnya Mineral Botanica Cuman kali ini aku tuh punya 3, karena yang satunya itu sold out Aku ngiranya Mineral Botanica itu cuman mempunyai atau memproduksi produk-produk kosmetik dan skincare Tapi ternyata dia juga punya produk-produk parfum yang Dimana kalo misalnya kalian udah subscribe youtube channel aku dari dulu Aku tuh suka banget untuk nge-review produk-produk parfum Jadi disini aku udah punya 3 fragrance mist dari Mineral Botanica Aku udah punya yang Orchid Garden, yang Fruit Burst, dan yang Forever Dari nama-namanya kalian udah bisa ngebayangin gak sih Ini wangi-wangi kebun bunga dan juga buah yang seger-seger banget Aku mau review mulai dari si Orchid Garden ini Depannya kan dia tulisannya Orchid Garden ya Tapi di belakangnya dia itu tulisannya wanginya malah bunga versia dan wangi osmantus Saat aku semprot Ini parfumnya walaupun mengandung alkohol cuman dia yang gak yang nyergak di hidung gitu Kalo misalnya kalian orang yang hobi menggunakan fragrance mist yang mengandung alkohol Biasanya kebanyakan itu langsung nyergak ke hidung Jadi aku selalu menghindari nyemprot parfum langsung di indus gitu ya Biasanya itu bakalan bikin hidung sakit Dan spesialnya dari si fragrance mist mineral botanica ini Dia itu wanginya soft dan fresh Gak yang nyergak ke hidung gitu ya Kalo menurut aku top note-nya itu sepenciuman aku ya Lebih ke osmantusnya walaupun kalian tetep bisa nyium si fresia flowernya Cuman wangi si fresia-nya itu gak terlalu strong Jadi menurut aku sepenciuman aku Si orchid garden ini dia lebih ke wangi osmantus daripada ke fresia flowernya Selanjutnya disini aku punya yang fruit burst Jadi seperti namanya dia itu buah-buahan ya Saat kalian sepertikan pertama kali Jadi top note-nya itu bakalan berasa banget Ada apricot dan juga apple Tapi yang strong di hidung aku yang kecium itu adalah wangi apricotnya Dan ada wangi pepayanya juga Cuman untuk wangi pepayanya ini dia tuh bakalan berasa saat kalian udah semprotkan parfumnya Sekitar beberapa menit Jadi bisa dibilang kayak mid-notenya gitu Cuman karena aku bukan orang yang ngefans atau suka banget dengan wangi-wangi pepaya di dalam parfum Jadi aku masih lebih suka dengan si yang orchid garden ini daripada yang fruit burst ini Minusnya menurut aku cuman karena ada wangi pepayanya itu ya Karena aku makan pepaya juga agak susah sih sebenernya Jadi ini optional Kalau aku baca di belakangnya ini Dia itu series of apple, pear, apricot, and papaya Wanginya itu fresh Jadi bikin aku nostalgia ke masa-masa sekolah aku saat SMP, SMA Jadi aroma-aroma keringat atau aroma-aroma matahari di badan Setelah kita bermain seharian di lapangan atau dimanapun itu tuh jadi samar gitu Kalau misalnya dengan wangi-wangi yang kayak gini Selanjutnya disini aku punya yang forever Aku nge-review ini terakhir karena ini tuh my favorite Ini wanginya tuh apple Dia adalah series of passion fruit, apple, and peach Jadi wanginya tuh bener-bener aku suka Wangi apple dan wangi peach Wanginya itu fresh Tapi dia tetep soft Kalau misalnya kalian pernah pake parfum Esculine Yang Esculine mahkota yang warna biru Dulu aku pake parfum itu Yang masih awal-awal Wanginya aku gak tau sekarang wanginya masih sama atau enggak Tapi yang jelas wanginya itu identik dengan itu Cuman kalau si merk yang tadi Dia itu alkoholnya agak nyergak di hidung Kalau misalnya kalian tumpahin di tangan terus langsung dicium Untuk merk yang tadi kan agak strong Dan spesialnya Si Mineral Botanica Fragrance Mist ini Dia itu walaupun mengandung alkohol Tapi kesannya wanginya tetep soft Gak nyergak di hidung Jadi itu yang aku suka dari si Fragrance Mist ini Untuk use directionsnya Karena dia itu Fragrance Mist Jadi bisa dibilang body mist juga Disini dia dijelaskan untuk spray to the body Jadi disepraikan langsung ke badan Kalian bisa seprekan di bagian pergelangan tangan Atau di bagian belakang telinga sini Atau di bagian-bagian tubuh yang kalian inginkan Kalau aku biasanya sih di pergelangan tangan Dan juga di balik telinga Karena biasanya wangi-wangi farfum itu Bakalan bertahan lama Dan kecium lebih sering Kalau disemprotkan di bagian-bagian Yang aku udah sebutkan tadi Oke sekian dulu review kali ini Kalau misalnya kalian punya kritik saran Boleh langsung komen di bawah I think that's all for today Thank you for watching the video Don't forget to click like And subscribe my channel See you on the next video What's up selamat menikmati